Jadi, saving, saying, saying when and how people died dalam bahasa Indonesia. Jadi, dalam bahasa Indonesia ada penggunaan kata yang berarti to die. Macam-macam. Lebih dari empat ini. Bahkan ada lebih dari empat. Hari ini kita hanya fokus di keempat ini saja. Nanti untuk yang lainnya kalian bisa pelajari saat di sini. Ada banyak kata yang memiliki makna to die in bahasa Indonesia. Nah, di sini orang Indonesia biasanya menggunakan kata mati, meninggal, wafat, gugur dalam konteks yang berbeda. Jadi, kita akan tahu ketika saya membicarakan siapa. Saya membicarakan siapa. Saya membicarakan orang ini. Saya membicarakan orang itu. Saya akan menggunakan kosa kata salah satunya ini. Nah, di sini kata mati. Kata mati itu biasanya, silakan boleh dicatat ya. Nanti setelah ini kita akan latihan menggunakan keempat kata ini. Jadi, kata mati, biasanya itu untuk benda yang non-human objects. Jadi, yang bukan manusia. Bukan manusia. Ada apa saja ini? Ada hewan. Ada tanaman. Ada listrik. Ada mesin. Untuk mengatakan mati untuk non-human objects yang bukan manusia. Misalnya, hari ini listrik mati. Listrik mati. Atau ada yang mengatakan misalnya mati listrik. Wah, ini mati listrik. Nah, listriknya mati. Listrik mati berarti blackout. Listriknya tidak menyala. Listrik mati. Kemudian, hewan. Hewan juga, hewan mati. Tanaman mati. Mesin juga mati. Kalau mesin tidak menyala, tidak menyala berarti mati. Walaupun kadang-kadang akan kalian dengar ada orang yang menggunakan kata, orang itu mati. Tetapi lebih baik dihindari. To be on the safe side. Untuk amannya, kita bisa menggunakan kata mati untuk non-human subjects. Jadi, selain orang. Apabila subjeknya selain orang. Kita baca contohnya. Mas Yaitu bisa bantu saya baca ini? Nomor satu sampai dengan nomor empat? Ya, Bung. Nomor satu, kamu tidak bisa menonton acara di televisi karena listrik mati. Nomor dua, gunung api itu sudah tidak aktif lagi. Gunung api itu sudah mati. Nomor tiga, tanaman di kebung banyak yang mati karena kekurangan air. Nomor empat, kucing tetangga kami mati karena keracunan makanan. Ya, terima kasih. Semuanya bukan manusia ya. Semuanya bukan manusia, semua bukan orang. Kami tidak bisa menonton acara di televisi karena listrik mati. Saya katakan tadi listrik ya. Ternyata kan listrik bukan orang. Kemudian, gunung api itu sudah tidak aktif lagi. Gunung itu juga bukan orang. Bukan manusia. Jadi, kita menggunakan kata mati. Gunung api itu sudah mati. Kalau gunung sudah tidak aktif, sudah mati, berarti tidak bisa meletus. Berarti tidak bisa explode. Tidak bisa. Kita katakan, kita bisa mengatakan bahwa gunung api itu sudah mati. Tanaman? Tanaman bukan orang ya. Tanaman bukan orang. Tanaman di kebun banyak yang mati karena kekurangan air. Tanaman. Mati. Tanaman di kebun banyak yang mati karena kekurangan air. Nomor empat. Kucing. Kucing orang bukan ya? Mas Jayetu, kucing orang atau bukan? Bukan. Bukan ya. Kucing tetangga, kami mati karena keracunan makanan. Di sini kita juga harus hati-hati ya. Karena kadang-kadang kita menggunakan istilah binatang to revert to person. Misalnya, buaya. Ada yang tahu buaya? English. Ada yang tahu buaya? Mas Nur, tahu buaya enggak, Mas Nur? Enggak, saya pakai enggak lagi ya. Informal. Mas Nur, tahu buaya? Halo, Mas Nur? Mas Nur, bisa dengar suara saya? Mas Nur, tidak tertidur ya? Mas Nur, kenapa diam ya? Mungkin tertidur? Semoga tidak ya. Yuk. Kucing tetangga kami mati karena keracunan makanan. Kucing ya. Terus saya menggunakan kata buaya. Ada yang tahu buaya? Mas Bursyam? Tidak, Bu. Tidak ya? Mbak Bursa? Mbak Bursa? Mbak Bursa, tahu buaya? Bu? Ya. Ya, tolong. Apa itu buaya, Mbak? Pernah dengar tidak ya kata buaya? Tidak tahu. Tidak tahu. Buaya itu krokodil. Aha. Ya, jadi, di sini kalau ada yang mengatakan buaya darat, it doesn't refer to the real krokodil, land krokodil, tetapi digunakan untuk berbicara tentang playboy. Ya. Ya. Ya, you know the character of a krokodil? Ya. Ya. Bisa berganti dengan pasangan. Ya. So, having more than one person. Gitu. Jadi, buaya darat itu ada juga ya. Dia mengatakan buaya darat. Ya. In a certain context ya. In different context. Jadi, ada kadang, kenapa dia menyebutkan ini dengan nama binatang? Yang, perhaps the person is angry, mungkin marah, atau ini. Ada istilah yang menunjuk pada playboy. Ya, itu buaya. Buaya darat. Suka pacarnya lebih dari satu. Pasangannya lebih dari satu dia. Nah, itu buaya. Mungkin nanti ada yang mendengar kata ini ya. Tapi tidak ada buaya darat di sini ya. Tidak ada? Tidak. Tidak ya. Jangan ya. Oke. Jadi, kita pastikan lagi di sini ya. Ada listrik, ada gunung, ada tanaman, ada kucing. Kalian bisa menggunakan kata mati. Yang kedua, kata meninggal. Meninggal biasanya digunakan untuk apa, untuk secara umum ya, in general, to talk about human yang meninggal. Yang dead ya. Itu meninggal. Orang itu meninggal. Mungkin ada kakek, nenek, tetangga, atau siapapun ya. Itu kalau orang atau manusia, kita bisa menggunakan kata meninggal. Kita baca contohnya dulu di sini. Halo Mas Nur, sudah di sini kah? Mas Nur, Mas Nur Aldin, amin. Tidak terdengar suaranya. Mas Bursyan, bisa bantu saya baca untuk nomor satu sampai dengan nomor tiga? Ya, Bu. Bisa. Nomor satu, kasihan anak-anak itu, ibunya meninggal waktu dia masih kecil. Kemudian nomor dua, neneknya meninggal tahun lalu karena sakit tua. Dan nomor tiga, sebelum dokter itu datang ke rumahnya, bapak yang sakit itu sudah meninggal. Ya. Jadi semuanya manusia ya, Mas? Semua orang ya? Ya. Siapa saja, Mas? Nomor satu, siapa? Mana orangnya? Orangnya adalah ibunya. Bagus ya, ibunya. Nomor dua, siapa orangnya? Neneknya. Neneknya. Nomor tiga? Nomor tiga. Siapa nomor tiga ya? Bapak yang sakit. Iya, bapak yang sakit itu. Jadi semua yang ada di sini, semua mengacu, menunjuk, two point, menunjuk pada orang. Ibu, nenek, bapak yang sakit. Gunakan kata meninggal. Sampai di sini ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Bisa ya? Cukup jelas? Apakah cukup jelas sampai di sini? Ya. Ya, jelas. Oke, terima kasih. Yang berikutnya, yaitu wafat. Ini mungkin di teks sebelumnya sudah kalian dapatkan ya. Jadi kata wafat ini yang paling tidak boleh keluar karena ada COVID-19. Bukan, bukan main. Maksudnya cacau. Iya, nggak boleh keluar. Nanti ya. Tunggu. Panggil. Tidak boleh keluar ya. Seringan ya. Karena anak-anak kan mereka ingin main keluar rumah. Tetapi tidak boleh karena apa? Karena ada yang terkena COVID-19 di luar. Di tetangga. Oke. Wafat. Saya kembali lagi ya. Wafat. Wafat untuk orang yang dihormati. biasanya memiliki kedudukan dalam masyarakat. Ya. Jadi orangnya terhormat. Respectful. Ya. Jadi kalau kita merasa bahwa orang itu memiliki posisi yang tinggi. Higher level in the society. Ya. Atau orang yang sangat dihormati. Kita bisa menggunakan kata wafat. so you can position yourself ya. Jadi oh beliau biasanya yang kita tunjuk sebagai beliau ya. Misalnya beliau wafat. Ya. Itu bisa lebih menunjukkan untuk menghormati to respect the person. Biasanya sih older people. Ya. Yang lebih tua. Oke. Kita lihat contohnya. Mas Nur sudah ada di sini Mas Nur. Ya saya ada Ibu. Ya. Mas Nur tolong baca nama 1 sampai 3 ya. Oke. Panggaraan di Benogoro wafat di kota Makassar Sulawesi Selatan di Fort Rotterdam pada tinggal pada tanggal 8 Januari 1855. Radan Ajang Kartini wafat di kota Rambang Jawa Tengah pada tanggal 17 September 19 4. 0 4. Ya. Sudirman wafat pada tanggal 29 Januari 1950 akibat penyakit yang sudah lama diderita oleh beliau. Ya. Kenapa di sini menggunakan kata wafat, Mas? Kenapa karena ya karena mereka semuanya orang yang paling bahagia di negara Indonesia. orang yang paling penting ya. Orang penting pahlawan ya. Penting ya. Pahlawan. Semuanya pahlawan. Iya. Semuanya pahlawan ya. Jadi karena mereka adalah pahlawan Indonesia ada Pangeran Diponegoro Ratian Ajang Kartini General Sudirman ya. public figures ya. Tokoh-tokoh yang disegani tokoh-tokoh yang dihormati memiliki posisi yang tinggi di dalam masyarakat. So higher levels in the society itu kita bisa menggunakan kata wafat. Wafat. Nah, yang terakhir adalah gugur. Kata gugur digunakan juga ya. Digunakan untuk pahlawan-pahlawan yang sedang yang meninggal di medan pertempuran atau saat perang atau saat bertarung memperjuangkan kemerdekaan mempertahankan kemerdekaan. Itu kita menggunakan kata gugur. kata gugur juga mungkin kalian sudah belajar pada sebelumnya ada musim gugur. Itu juga ada ya. Musim gugur itu musim autumn atau fall. mungkin bisa juga di sini digunakan untuk ini artinya adalah kata gugur digunakan untuk to die or fall in a battle in a war. Itu gugur. Jadi ada lagu di Indonesia itu juga seperti ini bunyinya. Betapa hatiku tekan pilu set telah gugur pahlawanku telah gugur pahlawanku. Jadi pahlawan gugur. Kenapa? Karena mereka berjuang di medan perang. Jadi kalau yang kita bicarakan itu mereka meninggal di medan perang medan perang itu war zone pertempuran juga bisa perang itu kita menggunakan kata gugur. Jadi ada empat kata ini yang akan kita gunakan. Ini contohnya ada di bawah ini. Mbak Bertha bisa bantu baca untuk contohnya. Semua. Prajurit. yang paling bawah. Yang paling bawah. Contoh. Semua prajurit yang gugur dalam perjuangan 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 berjuang. Perjuangan 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 ini supposed to be one area perjuangan perjuangan oke. Semua prajurit yang gugur dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di masih ingat kata peringati di oke. I am back. Sorry. Semua prajurit yang gugur dalam perjuangan kemerdekaan di publik Indonesia di peringat di peringat setiap tahun di don't skip the sound di di peringati di di peringati di peringati setiap tahun pada tangan 10 November November yang disebut Hari Paklawan ya semua prajurit warrior ya the warrior fighter semua prajurit yang gugur dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di peringati di peringati jangan hilangkan bunyi vokal at the end of the word ya jadi selalu semua dibaca di peringati setiap tahun pada tanggal 10 November yang disebut Hari Paklawan hari Paklawan di Indonesia 10 November nah sekarang kita coba kerjakan latihannya ya only short one nanti sebentar saya saya bagikan ini seharusnya ada di sini nah untuk mengecek saja ya jadi kita gunakan yuk masjaya itu bisa tolong baca instruksinya bisa baca perintahnya isilah titik-titik oh oh sebentar saya ganti linknya dulu copy link kita kita jawab ya ya masjaya itu bisa bantu untuk membaca dulu isilah kita baca instruksinya ya bu saya risah ya bu dari isil tah titik-titik atau nomor satu oh iya ini sorry isilah isilah oke oke bu isilah titik-titik di tiap kalimat dengan menggunakan kata yang tersedia di dalam kotak masing-masing kata dapat digunakan lebih dari satu kali oke jadi kita isi ya tiap kalimat kita isi dengan kata wafat meninggal mati atau bugur nomor satu mau coba masjaya itu ya nomor satu presiden pertama Indonesia I.R. Soekarno wafat pada tanggal 21 21 Juni 1970 di Jakarta terima kasih ya jadi Insinyur Soekarno presiden pertama Indonesia ya karena dia memiliki posisi yang tinggi kita menggunakan kata wafat presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta nomor dua mas Nur rutasan ratusan 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 perajurit dalam dalam pertempuran meluan penjajah 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 ayo apa ini wafat meninggal mati atau gugur oke ini mungkin itu meninggal prajurit ayo tadi sudah ada contohnya ada pertempuran juga nah ini kata kuncinya pertempuran ada prajurit ayo kalau meninggalnya di medan perang apa kalau meninggal itu oke ya itu ada tiganya wafat meninggal dan apa yang lain gugur gugur ya ini mungkin gugur karena ada menyurit menyuritnya orang orang banyak iya dan ini mas sebenarnya kalau hanya satu orang juga bisa tetapi orangnya meninggal di saat perang jadi saat di medan pertempuran jadi saat pertempuran saat perang itu kita menggunakan kata gugur ya biasanya prajurit gitu jelas ya 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 jadi pertempuran atau perang kita bisa menggunakan juga kata perang oke nomor tiga siapa setelah mas Norene mas Bursyang nomor tiga ya bu nomor tiga kakeknya telah meninggal lima tahun yang lalu iya betul ya jadi in general ya ini secara umum kita bisa menggunakan untuk human subject kakek kakek ya kakeknya telah meninggal oke Mbak Bereta nomor empat nomor empat banyak sapi yang mati iya peternakan itu karena tersebut penyakit antraks ya banyak sapi yang mati ya karena sapi bukan orang banyak sapi yang mati di peternakan apa itu peternakan Mbak Bereta tahu peternakan peternakan tidak tahu tidak tahu kalian sudah download sudah mengunduh kamu Indonesia Inggris Inggris Indonesia belum ya ya belum pertan pertan sama pertan bisa bisa farm bisa bisa range bisa ya kalau farmer itu orangnya ya petaninya farmer ya Mas Bursyan tadi sudah sudah mengunduh Kamus Indonesia Inggris Inggris Indonesia belum kalian bisa unduh ya di Playstore itu Kamus Indonesia Inggris Inggris Indonesia mungkin bisa lebih nanti bisa lebih mudah ya kalau ada Kamus Indonesia Inggris Inggris kemudian ditambah KBB bisa lebih jago Mas Juy itu nomor 5 ya Mas Juy itu nomor 5 ya ayam itu ayam itu mati karena tertabrak motor yang melintas di jalan iya ayam ya sama seperti sapi bukan orang ayam itu mati karena tertabrak motor yang melintas di jalan Mas Bursyan nomor 6 nomor 6 ya katnya dn seorang pahlawan seperti kartel bahasa Inggris ya ini kalau di Aceh Mas jadi di Indonesia itu ada di Lok Sumawi Aceh itu namanya dimulai dari kata Cud jadi kita tahu kalau ada dia namanya Cud dia dari Aceh ya ya Mas Bursyan Cud Nyak Din seorang pahlawan wanita Indonesia wafat pada tahun seribu sembilan ratus delapan perjuangannya untuk Indonesia sangat luar biasa iya Cud Nyak Din salah satu pahlawan terkenal Indonesia ya wanita ini dia seorang pahlawan wanita Indonesia wafat pada tahun seribu sembilan ratus delapan perjuangannya untuk Indonesia sangat luar biasa Mbak Berta nomor tujuh oke para pemuda yang ikut ber berveran gugur ya gugur ya iya betul gugur jadi eh Mbak lanjutkan gugur um gugur memperjuang memperjuangkan memperjuang juang juang bukan juang 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 memperjuang ya juang yes memperjuangkan kemerdekaan negara ini iya ya untuk yang lain juga bisa berlatih nanti ya memperjuangkan jadi jangan potong juang yang dipotong boleh memper ya itu tukat di situ memperjuangkan juangkan jadi satu ya kemerdekaan Indonesia betul ya karena para pemuda berperang yang berperang tadi ya sama seperti yang Mas Nur tadi di nomor dua gugur di Surabaya dulu ada pertempuran di Surabaya Mas Nur nomor delapan oke ibu ada tanya betulnya apa dari memperjuangan dan memperjuangkan memperjualkan ya karena sering aku mendengar memperjuangan memperjuangan biasanya orang Indonesia bilang memperjuangan bukan memperjualkan ya mereka itu cuma juangan oke itu ada perjuangan perjuangan itu nounnya Mas perjuangan itu the fight ya perjuangan the fight ya itu perjuangan the struggle kalau memperjuangkan itu verb oke bagus ya jadi bukan perjuangkan tapi perjuangan ya kita memiliki perjuangan misalnya perjuangan perjuangan orang Indonesia sangat kuat perjuangan pahlawan Indonesia sangat kuat jadi perjuangan itu nounnya memperjuangkan itu verb kata kerjanya predicate oke ya terima kasih pertanyaannya yuk nomor delapan Mas oke dia sangat sedih karena pemanya meninggal saatnya belajar di luar negeri sehingga tidak bisa ya betul sehingga tidak bisa menghadiri ya apa menghadiri pemakamanya apa pemakam pemakam pemakamanya baca semua pemakam pemakamanya pemakaman pemakamanya ya pemakamanya iya jadi kalau bingung bisa di cut ya bisa kalian cut dulu di bagian imbuhan pe ya pe kan dari ini ada pe ya pean pemakam makam itu dari kata grave ya pemakaman jadi pean pemakamanya ya begitu cara memotongnya pemakamanya oke ya ya oke ya jadi untuk latihan hari ini walaupun sekali lagi masih banyak masih banyak kata yang artinya to die dalam bahasa Indonesia tetapi in general khususnya untuk pengucapan yang baik bahasa yang baik ya untuk to swear ya nah ini kita menggunakan kata meninggal mati wafat dan gugur yang lainnya nanti ada tapi biasanya digunakan untuk negatif negatif meaning ya itu bisa kalian pelajari nanti kalau sudah di sini itu ya saya rasa cukup sekian ya hari ini apakah ada pertanyaan ya oke terima kasih ya sudah belajar hari ini kalian harus selalu sehat dan semangat ya jangan lupa minum vitamin dan jaga kesehatan makan makanan yang bergizi gitu terima kasih ya sampai jumpa lagi salam sehat semuanya assalamualaikum dadah terima kasih ya sampai jumpa besok sampai jumpa ya ya oke terima kasih ya sudah belajar hari ini kalian apa harus selalu sehat dan semangat ya jangan lupa minum vitamin dan jaga kesehatan makan makanan yang bergizi gitu terima kasih ya sampai jumpa lagi salam sehat semuanya assalamualaikum dadah terima kasih sampai jumpa iya sampai jumpa besok sampai jumpa ya selamat menikmati